Intro Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai wisata populer yang ada di kota ini. Namun, taafdo rasanya jika datang ke Manado hanya untuk menikmati alam, budaya, dan keragaman warganya tanpa mencicipi kuliner khasnya. Berikut rangkuman kuliner yang wajib kamu cicipi saat bertandang ke Manado. Tinutuan Tinutuan adalah makanan berupa bugur yang dibuat dengan bahan dan cara pengolahan khas masyarakat Manado. Hidangan ini berisikan sayuran tanpa adanya unsur daging di dalamnya. Warga Manado sendiri sering menyantap tinutuan sebagai menu sarapan pagi, karena mengandung nutrisi yang tinggi dan ringan. Namun cukup untuk memulai aktivitas pada pagi hari. Nasi Kuning Berbeda dengan nasi kuning di daerah lain, nasi kuning khas Manado mengandalkan pelengkapnya berupa irisan ikan cakawang, serta daging sapi yang diolah dalam bentuk irisan kecil-kecil. Telur rebus juga menjadi pelengkap serta ditaburi berbagai bumbu lainnya. Nasi kuning khas Manado sering dibungkus di daun woka. Di Wakeke juga banyak disajikan menu nasi kuning selain tinutuan, tetapi paling terkenal adalah nasi kuning di Kampung Kodo atau di Rumah Makan Saroja dan Rumah Makan Selamat Pagi. Di malam hari, puluhan penjual nasi kuning bertaburan di Komo yang membuka lapak hingga subuh. Dabu-dabu adalah sambal khas Manado yang sangat populer. Orang Manado nyaris tak bisa makan tanpa ditemani rasa pedas. Cabai atau ricah menjadi salah satu bumbu yang paling berfluktuasi harganya, karena paling dicari. Cabai diolah menjadi dabu-dabu atau sambal. Manado juga punya cemilan khas sejenis asinan, yaitu gohu. Dibuat dari irisan buah pepaya yang direndam dalam melarutan asam cuka, gula, garam, jahe, dan cabai. Selain itu ada juga kue seperti lalampa, yaitu lemper berisi ikan cakalang yang diisi dalam segumpalan beras ketan dan dibungkus dengan daun pisang lalu dibakar. Kemudian Panada Sejenis roti goreng berisi ikan cakalang dan dibentuk dengan pilihan pada bagian tepinya. Tak hanya makanan saja yang terkenal, tetapi minuman khas Manado Es Sirsak Manado Minuman dingin ini terbuat dari buah sirsak yang di blender, lalu ditaruh di gelas dan dicampur dengan sejumlah topping. Setelah semua topping ditaruh, minuman ini langsung disirami susu kental yang manis. Saguir Ini adalah minuman tradisional khas Minahasa yang juga terkenal di Manado. Minuman ini terbuat dari fermentasi air nira pohon aren. Warna minuman ini amat mirip dengan air susu. Secara rasa, Saguir punya cita rasa manis, pahit, dan asam. Pada zaman dahulu, Saguir sangat dilarang untuk diminum masyarakat awam. Ini tak lepas dari mitos yang beredar saat itu yang menganggap minuman ini sebagai minuman dewa. Namun di abad ke-18, Saguir pun mulai diminum masyarakat awam dan dijual oleh para petani. Minuman ini termasuk ke dalam minuman keras dengan kadar alkohol 4-5%. Jadi, kalau kamu bukan pecinta minuman beralkohol, sebaiknya jangan meminum Saguir. Nah, itu adalah beberapa kuliner khas Manado yang wajib kamu coba. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk kamu yang ingin berkunjung ke kota Manado. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!